Saya bisa memahami perasaan kemudian kemarahan publik yang mendesak pemerintah supaya FPI dibubarkan. Tapi menurut saya tidak berguna itu kalau pembubaran. Kenapa? Pemerintah juga belum melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya? Tadi pembinaan mendidik masyarakat itu supaya menjadi orang baik. Tidak cukup kita serahkan pada pimpinannya. Kenapa? Pimpinan itu sudah gagal mendidik para orang-orang yang dia bawahi. Mengapa saya mengatakan tidak ada gunanya pembubaran itu? Anda membubarkan dia mendidikan bagi organisasi yang lain. Kalau tadi dikatakan dengan sumber B, ini ada semacam kegagalan dari pimpinan FPI terhadap para anggota. Tadi pengamat saya mulai kenal ini gaya-gayanya, dua-duanya. Ya ini yang bikin undang-undang orang emas lah kurang lebih begitu. Begini maksud saya, tolong sekali lagi, kami Front Pemilai Islam ini nama itunya, niatnya ingin memperbaiki bangsa ini ke depan dari kerusakan moral dan sebagainya. Kami siap untuk dibina, kami siap untuk diajak dialog dengan tiap orang-orang. Tidak ada masalah, kami siap. Jadi jangan dulu dihubungin, jangan dulu disudutin. Ditakut-takutin pakai undang-undang por maslah. Ditakut-takutin untuk kerasa lah. Tidak, tidak perlu. Tidak perlu pakai itu, tidak perlu. Jadi datanglah ke markas FPI, saya tahu ini, ya di C kalau nggak salah ya. Datang lho, dia nggak pernah datang, dia cuma ngomong aja di media. Datang ke markas FPI. Sudah sering dia lho. Ya lho, dengan kami. Sudah sering. Maunya apa? Gitu kan? Maunya tidak jelas. Ya bapak tidak jelas. Ya datang, ajak wartawan, undang-wartawan, kita duduk bersama. Sudah sering. Baik, baik, baik. Saya akan lho. Yang jelas, ajak, saya akan berjaya kepada narasumber saya yang mengatakan jelas, tetapi narasumber saya yang menyatakan yang saya tidak mau datang. Kita kembali saat lagi dengan jawabannya di kotak bicara. Terima kasih.